Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya mau bahas tentang depresiasi jadi sebenarnya ini udah pernah saya bahas setidaknya 2 atau 3 video cuma tadi saya nemu 1 video yang saya bahas tahun lalu jadi apa itu depresiasi untuk UMKM 1 tahun lalu 28 Februari kelihatan sebentar sebentar 28 Februari 2023 hari ini 22 April 2024 saya bikin lagi video soal depresiasi kenapa? soalnya saya lagi kepikiran sesuatu analogi depresiasi biar teman-teman paham karena waktu itu saya pernah dicuratin agak kebingungan depresiasi itu apa ya oke tau penurunan nilai barang tapi ke prakteknya mungkin agak bingung ya saya juga bingung tapi prakteknya memang bingung tapi kalau konsepnya saya cukup paham lah bisa dibilang 95% paham lah konsepnya dan konsepnya itu penting sekali justru konsepnya itu yang penting prakteknya jelek gak apa-apa tapi kita mindsetnya udah tau ada yang namanya depresiasi ada yang namanya penurunan nilai yang dimana kita harus antisipasi hal itu oke jadi saya mau fokus ke apa ya yang saya kepikiran soal depresiasi jadi pertama depresiasi itu naruhnya kedua kalau di laporan keuangan ke neraca sama di profit loss cuma dua ini setahu saya jadi kalau ke neraca itu aset kita kan punya aset ya dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan aset kita kan berkurang terus kalau misalkan gak ada penambahan aset ya contohnya mobil nilai mobil hari ini sama nilai mobil yang tahun depan kan berbeda mobil yang sama ya tahun depan lagi berbeda itu depresiasi itu di neraca alias aset yang kedua di laba rugi atau di profit loss makanya umum banget orang disebutnya EBITDA Earning Before Income Tax Depresiation and Amortalization ini ada D-nya jadi kalau laba rugi yang cuma bentuknya uang laba rugi juga sebenarnya kan imajiner dalam tanda kutip terus ada yang bentuknya uang lebih imajiner lagi dengan tax lebih imajiner lagi dengan depresiasi ada di situ depresiasi nah ini mungkin masih bingung gak apa-apa ini bingung gak apa-apa tapi selanjutnya jangan bingung jadi intinya core to the core kalau kata bahasa siapa abang yang firelock itu jadi ini tuh biaya depresiasi tuh biaya biaya tuh yes uang tapi kan biaya bukan hanya uang waktu juga biaya kalau waktu karyawan yang kita pakai kan biaya di convert menjadi uang jadi gaji iya gak terus tenaga tenaga juga biaya kan kita mengeluarkan sesuatu katakanlah nyangkul dengan kekuatan kita itu juga biaya di convert dengan uang jadinya gaji termasuk masa layan masa layan dari suatu barang suatu aset produksi atau aset itu kan dia gak akan prima terus sepanjang 100 tahun gak akan dia akan ada akan ada penurunan nilainya penurunan nilainya itu juga kan biaya tapi memang gak umum kita definisikan dengan uang kalau waktu sama tenaga dijadikan gaji tapi kalau masa layan satu karena ngitungnya mungkin susah dua terlalu banyak asumsi jadinya kita gak umum untuk hitungnya ke uang padahal itu adalah depresiasi jadi ini adalah depresiasi peng peng apa pengconvert pengubahan atau convertisasi jadi mengubah mengubah masalahan menjadi uang itu depresiasi jadi depresiasi adalah biaya juga contoh nih contoh real nih ya contoh real tadi saya kepikiran ini soalnya karena saya lagi mikir soal kamera ya jadi kan kamera katakanlah saya beli kamera saya beli kamera harganya 10 juta dan setiap kamera itu kan ada ya shutter speed rekomendasinya berapa sebelum ke service bukan dijual katakanlah saya beli kamera 10 juta shutter speed eh shutter speed shutter count shutter countnya atau cekrek kan itu maksimal 10 ribu sebelum ganti apa gitu sebelum service apa katakanlah saya beli 10 juta dan shutternya itu 10 ribu katakanlah setelah 10 ribu itu betul-betul hancur ya kameranya ini asumsi aja berarti setiap cekrekan itu kan ada biaya karena setiap cekrekan mengurangi limit si shutternya ini ya nggak diulang ya saya beli kamera harga 10 juta kata si abangnya ini shutternya shutter countnya maksimal 10 ribu shutter 10 ribu cekrek kalau udah ini diasumsikan setelah 10 ribu kameranya nggak bisa digunakan apa-apa aslinya nggak ya aslinya bisa jadinya setiap cekrekan yang saya lakukan adalah mengeluarkan satu biaya yaitu sesederhana 10 juta dibagi 10 ribu artinya apa seribu artinya setiap cekrekan biayanya seribu tapi kita nggak keluar duit karena duitnya udah tadi pas awal beli itulah depresiasi jadi seribu ini adalah depresiasi cekrek seribu perak cekrek seribu perak itu depresiasi nggak keluar uang tapi keluar penurunan masalahan mudah-mudahan paham itu contoh teori ekstrimnya faktanya nggak gini-gini amat faktanya ya setelah 10 ribu mungkin kita masih bisa dipaksain jadi 11 ribu 12 ribu baru kita ke tempat servis untuk di reset apanya jadinya 10 ribu lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya memang puyong tapi konsepnya saya harap teman-teman paham konsepnya setiap cekrekan yang kita lakukan di kamera bukan kita saya setiap cekrekan yang saya lakukan di kamera ini ada biayanya contoh selanjutnya contoh selanjutnya mesin produksi nah ini juga penting karena saya berkutat langsung dengan produksi contohnya mesin obras kalau dijahit ada namanya obras obras itu menggabungkan dua kain menjadi satu lah sederhana sederhana saya nggak pakai mesin obras dari 20 tahun lalu atau dari 30 tahun lalu saya nggak pakai ya nggak saya nggak pakai saya pakai obras yang 5 tahun lalu lalu saya lihat di pasaran rasanya mesin obras yang dari 10 tahun lalu itu jarang banget udah jarang apalagi mesin jahit mesin jahit dari 10 tahun lalu itu mesin jahit yang mungkin yang masih pakai apa saya pakai ini loh kaki loh eh ada ada kalau di pasar masih ada ya apapun itulah yang intinya ketekanlah mesin obras di pasaran atau saya tanya si abangnya ini masa layannya berapa lama sih biasanya atau saya tanya si abang tokonya pasti ada jual mesin obras bekas mesin obras bekas yang paling tua tuh terbitan bukan apa produksi tahun berapa katakanlah produksi tahun 2000 tahun 2000 deh tahun 2000 biar gampang berarti mesin obrasnya itu kita asumsikan 24 tahun masa layannya karena tahun 2000 sekarang 2024 rasanya orang udah gak mau pakai mesin obras 24 tahun yang lalu ya apalagi kalau untuk bisnis pasti udah mempot-mpotan ya katakanlah 24 tahun ya artinya mesin obras ini setiap harinya atau setiap tahunnya ada biaya misalkan harganya katakanlah biar gampang 24 juta ya biar gampang 24 juta mahal banget ya 2 juta 400 jadi susang gak apa-apa ya 24 juta biar gampang jadi katakanlah harga mesin operasi ini 24 juta masalahnya 24 tahun jadi harganya 24 juta dibagi 24 tahun berarti per tahun tuh kita keluar biaya 1 juta itulah depresiasi nanti bisa diturunkan lagi perharinya berapa atau perbulannya berapa perminggunya berapa itulah biaya depresiasi yang harus kita pertimbangkan untuk mengurangi apa mengurangi profit kita dan mengurangi aset kita seperti yang di awal saya sampaikan yang sebenarnya teman-teman gak begitu paham soal ini gak apa-apa itu untuk mengurangi di aset di neraca sama mengurangi profit loss di laba rugi di laba rugi laba rugi di laba rugi laba di laba rugi itu aja teman-teman video ini mudah-mudahan ada manfaatnya saya harap sih yang nonton lebih banyak daripada tahun lalu ini yang lalu like-nya 20 mudah-mudahan video yang ini like-nya lebih dari 20 itu aja jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati